Iya pasti agak kayak, eh gak incest kan? Gak sih, pada eh, anaknya Nabi juga kalo ini sama sepupu, eh. Dia bilang gue incest. Kalo nikah, kan gue belum baik kerudung, jadi Instagram gue ya literally rambut gue dengan baju-baju gue semua. Iya, iya. Itu hari pertama literally kayak, kamu hapus semua foto kamu ada di sana, dari satu sampe bawah. Mantap. Dan itu gue ketika kayak, bisa sih. Gue kalo misalnya lagi syuting, anak gue tereak tuh gue bener-bener kayak, RENGOSTA! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau numbang buka puasa, di rumah idolanya mertu aku. Ih, unyu banget. Terlalu ruah foto. Beneran gak sih? Beneran. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Maaf merepotkannya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Oke, Assalamualaikum. Jadi happy banget hari di rumah Tashi. Iya. Jadi selama ini, selama ini kita hanya kenal di sosmed. Sosmed. Tapi emang berdua dia sosmed lu tau sekarang? Semuanya loh. Bahkan jodoh. Jodoh dari yang sosmed juga banyak loh. Jangan salah kali ya. Tapi aku sama beberapa temen lain juga, aku kenalannya cuma DDM. Sekarang kalo lu temen-temen sekolah, masih pernah deket gak? Deket banget. Oh, jawabannya salah ya kok. Oke. Gue bener-bener gak ada. Oh, kenapa? Karena gue abis menikah itu, laki gue tuh tipikal yang kayak saya dan istri saya, pintu, kunci, cek. Jadi kayak gue bener-bener ansos. Kayak aku bener-bener aku dan suamiku saja. Oh, tapi lu hebat loh. Wah, gue even sama kayak Ipar. Kan misalnya lu sama Irwan. Oh, gue kan enggak boleh juga. Karena bukan muhrim. Iya, gue tau sih dia bukan muhrim. Tapi kayak literally gak ngobrol. Gue sama Irwan deket banget. Iya kan? Merti gak sih? Enggak, karena laki gue tuh sepupu gue. Jadi sebenernya kayaknya dia. Itu hal yang lumrah dikeluarga gue sih sebenernya. Ya mungkin untuk orang Indonesia. Iya pasti agak kayak, enggak inses. Enggak sih. Iya. Iban yang di Indonesia, yang di luar negeri pun seperti itu. Kenapa ya? Tapi kalo gue mau di Jordan dari bocil. Literal dari umur 2 tahun. Gue juga, tapi gue gak mau. Kenapa sih? Gue gak mau. Begantangan laki loh berarti. Bukan. Gue gak mau orang Arab sih. Kenapa sih? Gue kebalik banget lagi. Kalo gue mungkin karena didokter dari kecil kali ya. Iya, orang bingung. Iya, orang baru ketemu. Iya, orang baru ketemu. Iya, mohon maaf. Jadi pertama kali yang break the rules tuh bapak gue. Itu terjadi persulisian, tidak? Oh, pastinya dong. Karena bokap gue gak nikah sama Arab kan? Kok gue kan bukan Arab ya? Keluarga gue gitu share. Jadi yang biasanya bapaknya tuh nikahnya bukan sama non-Arab. Biasanya anak-anaknya juga sama Arab juga kan? Nah, jadi waktu gue tidak mau bersama yang dijodohi, kan bapak juga lah. Enggak. Di balik ya, Shay. Jadi gue sama Kia. Bokap gue sih sebenarnya gak kenapa-napa. Itu kan hanya tradisi. Cuman memang pasti dia dulu drama tuh gue kebayang ya. Cuman bokap gue sih orang yang sangat santai. Santai. Karena papa mungkin kelamaan di Belan. Papa kan kelamaan di Belan. Oh, bokap gue juga santai. Tapi guenya yang gak mau. Oh, hebat. Guenya karena sudah kayak dari kecil banget loh, Shay. Alang sama Arab gitu ya. Iya karena kayak sekeliling gue, kayak bapaknya laki gue tuh kan kayak ulama gitu loh. Jadi kayak sekeliling gue tuh udah... Arab, 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 Arab. Oke, oke. Gitu loh. Tapi gue berteman sama gak ada satupun Arab temen gue. Aneh gak sih? Even saudara gue pun sebuah. Gue gak ada yang deket. Gue gak pernah ketemu literally kayak... Maksudnya sepuluh tahun gue gak pernah ketemu. Dan temen gue semua banget. Bahkan Chinese. Oh, Masya Allah. Iya kalau berteman kita boleh sama siapa aja ya. Iya kalau literally yang deketnya itu gue malah sama Indonesia. Banyak. Kalau Indonesia pasti temen gue Indonesia semua. Iya. Tapi Chinese tuh bersebanyak itu. Dan gue lebih cocok sama mereka. Masya Allah. Gue kayak... Kalau kadang ngumpul sama yang Arab, Arab. Gue malah gak nyambung sihir kayak... Emangin apa ya? Gitu kayak... Bahasa gue beda nih. Awas sih. Gue kira. Tapi kalau nikah gue malah beda sama lu. Gue kira gue bakal dateng kesini mana. Dia pasti Arab banget. Enggak. Gue malah lagi ngobrol sama lu. Gue mau tes lu nih. Arab banget ya? Enggak. Arab-Arab banget. Masa? Iya bercandaan slangnya aja tuh sangatlah Arab. Lu ngeliat gue sekarang udah ngobrol. Arab banget apa gak? Enggak. Enggak. Itu dia. Gue tuh bentukannya dewasa banget dulu. Jadi gue lebih dewasa dari temen-temen gue. Yang mana kalau gue bukan sama cowok Arab juga. Yang lain kayak bocil Wak. Sebenernya gue kayak emak-emak mereka. Ya sih. Kayak waktu SMA gue kayak emak-emak temen-temen. Yang cowok-cowok kayak gak mungkin dong ya. Agak tua ya otaknya. Ya mungkin. Iya. Gue terlalu tua di pada umurnya. Masya Allah loh. Dia tuh taruf pertama. Gue tuh masih sangat menyanjung orang-orang yang mau bisa taruf. Karena kan dulu kan gue gak ngerti kan. Karena kan langsung yang kita mau. Kalau gue kan gue emang mau sama dia. Tapi itu hebat. Maksud gue kan kalau dulu kan gue pacar. Kan dulu gue gak ngerti kan. Kalau gue ngerti tapi emang gak sepaham dia. Laki gue bener-bener emang fokus belajar agak banget. Tapi memang jadi peraturannya lumayan ya Shay. Kayak literally gue gak pakai. Gue udah 7 tahun tidak ada supir. Gue diseterin sama laki gue doang. Tapi gue tipikal orang memang yang nyari gitu dari dulu Sher. Jadi kayak. Iya masya Allah. Gue emang nyari aja gitu jadi gue gak ada. Kayak orang kalau yang gak ngerti gue ya. Shok. Kayak lu kuat lah. Emang bukannya harusnya begitu. Kayak misalnya sekarang nih kayak gak boleh ada cowok dalam satu ruangan. Iya hebat loh. Ini kameraman gue diganti oleh kameramannya tadi. Sharein ya. Jadi gue minta tolong karena kameraman gue laki. Jadi banyak kayak gitu-gitunya. Yang kadang tuh malah bikin gue jadi gak bisa terlalu berteman sama semua orang. Karena gue gak mau bikin orang lain tuh gak nyaman. Karena gak bisa nerima peraturan gue. Jadi gue dibanding maksain orang untuk ngertiin gue. Gue yang mundur perlahan. Nanti ada orang-orang yang memang nyangkut. Cocok sama gue ya nyangkut. Iya itu. Karena kalau misalnya ngumpul. Itu kadang jadi gue malah obrolan gue kayak gak nyambung juga. Misalnya kayak masih. Temen gue tuh masih di tahap obrolannya itu misalnya kayak. Lakinya lagi pulang malem atau apa-apa. Gue gak nyambung. Dan gue gak bisa berekspresi atas itu. Lo ngerti gak sih? Jadi gue dibanding kayak ngobrol gak nyambung. Gue rana memisahkan diri. Lama-lama kelamaan memisahkan diri. Gue baru saja kayak literally gue gak ada siapa-siapa. Jadi temen gue tuh temen ngobrol. Misalnya kayak ngobrol online. Kalau ada butuh temen gue masih nge-reach gue ya. Tapi untuk ngumpul itu literally gue gak pernah ngumpul sama orang. Dan gue salah sama tiga anaknya. Tiga anak. Dan tiga-tiga anak Arab. Jadi anak Arab tiga tuh kayak anak biasa sembilan. Sembilan. Jujur iya. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia yang ke rumah gue yang kayak. Anak lo aktif banget. Belom tentu. Lu ke keluarga sungkar disini. Suruh bawa kesini. Suruh bawa kesini. Anak gue paling kalem. Kalau gue bawa ke keluarga gue yang. Eh tapi ya sih. Anak gue separah-parahnya ya. Masih lebih kalem sih dibanding yang lain. Iya. Yang lain emang. Anak gue paling kalem dia diem. Anak. Kalau keluarga gue yang bener-bener dua-duanya Arab. Paling kalau anaknya diem cuman ditanya bapaknya. Kenapa lo sakit? Karena gak mungkin dia diem. Makanya ibu-ibu yang gak pake suster. Aplaus for you. Aplaus. Aplaus. Dan gue punya beberapa temen yang seperti itu. Ya aku juga ada sih. Anaknya enam. Satunya lagi. Gada mbak. Kamu ngurusin anak. Terus akhirnya suami bisa ngeijinin punya Youtube. Iya itu tadi sama sekali gak boleh. Sama sekali. Tapi emang ada tujuannya dulu tuh. Jadi laki aku tuh gak mau. Pertama kalau aku tuh belum tahu sebenarnya mau bikin apa. Youtube nya tuh belum tahu. Terus kondisinya pada saat waktu itu. Tasha tuh lagi baru mulai bikin Youtube. Ngerti gak? Aku tuh waktu Tasha pertama bikin Youtube. Gak boleh sama sekali nunjukin muka aku di Youtube nya Tasha. Jadi tuh dulu juga sampai ada perdebatan. Orang-orang tuh ngiranya kita berantem terus atau gimana. Uh pokoknya sempet drama juga. Karena emang sama suami aku tuh gak boleh sebenarnya ada alasannya. Cuman kan aku gak mesti jelasin semua kayak gitu. Karena orang gak bakal ngerti juga dong. Pertama tuh alasannya karena dia gak mau tuh. Kalau nanti sampai aku nanti bikin Youtube. Takutnya tuh dari lompatan gitu loh. Ngerti gak sih? Bukan dari basic aku sendiri awal. Iya, iya, iya. Terus kedua dulu aku passion nya tuh belum nemu. Jadi sebenarnya Youtube nya mau apa? Mau vlog? Mau masak? Mau deli? Kota? Kalau si Tasha kan makeup. Iya. Jadi tuh dulu emang belum pas aja kayak waktu. Nah ketika udah pas boleh ya boleh. Perbuan sangat penurut ya Shay. Udah lu belum denger nih abis nikah. Kan gue kan dulu belum pakai kerudung juga kan. Jadi gini gue sebelum nikah emang gak pakai kerudung. Dan baju gue juga bukan yang rapih. Jadi baju gue gak pakai yang mini-mini. Tapi baju gue masih segini. Masih suka pakai segini. Iya. Tapi emang dari awal nikah langsung tuh. Emang belum pakai kerudung. Dan laki gue gak pernah nyuruh gue pakai kerudung sama sekali. Jadi ada plus minus gitu. Ada laki-laki kadang tuh yang malah peraturannya bebas. Tapi kerudungnya malah diduluin. Iya. Nanti gak sih kalau laki gue bukan tipikal yang gitu. Jadi kerudung malah kayak gak usah pakai kerudung. Bahkan waktu gue disuruh pakai kerudung nih gue disuruh lepas. Lepas gak usah pakai gitu-gitu. Jadi emang basically tipikal yang kayak lo belajar dulu. Ngaji lo udah lancar belum gitu-gitu-gitu nya. Baru lo pakai kerudung. Nanti perempuan biasanya kalau udah pakai kerudung dia nutup tuh. Ketutup semua langsung berasa udah paling bener gak mau belajar gak mau ngaji gak mau itu lagi kata laki gue. Jadi basicnya di benerin. Iya dia tuh lebih ke situ. Tapi baju gue emang langsung dari dulu dah. Anak manset tuh dah. Jadi walaupun mental gue belum berkerudung. Pas pakai kerudung tuh gue gak terlalu kaget. Karena si manset ini sudah bersahabat sama saya dari awal. Walaupun baju gue masih baju belum rapi. Kalau nikah kan gue belum pakai kerudung. Jadi Instagram gue ya literally rambut gue dengan baju-baju gue semua. Itu hari pertama literally kayak kamu hapus semua foto kamu dari satu sampai bawah. Mantap. Dan itu gue ketika kayak. Selesa sih. Tapi gue kayak gak mau membelajar ngomong enggak gitu loh di awal. Lo ngerti gak? Gue kayak lagi mengetes diri gue juga. Ayo. Bisa menurut gak? You can do it Ci. Gue bener-bener kayak hapus tapi abis udah ngelakuin itunya gak seberat itu. Jadi sebenernya tuh nih maksudnya sekalian ini loh. Iya lo sharing. Sharing buat orang di luar sana kayak anak-anak muda jaman sekarang juga. Misalnya kayak baru mau nikah. Emang kadang tuh nurut sesuatu itu keliatannya tuh berat di awal. Yang namanya kita kan pasti sharing juga pernah. Kalau mau jadi sesuatu yang lebih baik itu pasti banyak banget. Setan aja tuh sudah sampai menjamin akan ngerusak lah. Maksudnya akan ngancurin keturunan Nabi Adam nih. Sampai detik akhir hayat kita aja dijamin. Bakal dia ganggu biar kita langsung meraka. Apalagi rumah tangga kan. Nah rumah tangga juga. Jadi pentingnya nurut yang sampai katanya misalnya istri bisa masuk meraka cuman karena gak riduh suami. Atau kayak istri bisa masuk surga cuman poinnya karena menurut saya juga. Itu kan. Itu tuh aku mikirnya jadi kesitu. Jadi kadang tuh kalian kalau misalnya sama suami lagi berantem atau lagi ada berat nih. Maksudnya permintaannya berat. Kalau menurut aku. Jadi lakuin semuanya itu jangan karena cinta sama suami atau karena apa. Karena bener-bener cuman anak ingat udah biar gue masuk surga udah fix masuk surga. Jadi aku tuh selalu gitu. Misalnya aku gedeg ya atas sesuatu. Misalnya ada sesuatu yang aku bener-bener gak setuju. Pokoknya gue gak mau. Gue maunya gini. Tapi itu gue bener-bener kayak gak udah. Udah lo dapet nih surga. Ya dapet nih kalau lo nurutin yang ini. Gue juga selalu kayak gitu share gitu ya. Jadi biar gue gak gedeg ya. Lo juga pasti kayak gitu lah. Nanti gak sih? Pasti semua orang gitu. Tapi masih anak-anak muda yang kadang masih gak labil. Masih gak labil. Ngerti gak sih? Kayak drama dikit. Disuruh apa dikit. Berantem-berantem. Makanya banyak perceraian-perceraian. Kadang kalau orang yang bercerai aja tuh. Nanti setelah masuk pengadilannya tuh. Nanti kadang kalau mereka dievaluasi masalahnya apa. Mereka kadang juga udah gak tau masalahnya apa. Iya, iya. Ego masing-masing. Kadang tuh kayak gitu. Makanya mengalah tuh bukan karena kalah kalau perempuan sebenarnya. Malah lo menang. Iya selama suaminya kan juga. Selama suaminya yang benar. Benar ya. Suaminya yang benar loh ngajarinya. Bukan main tangan. Bukan yang segala macam. Maksudnya ini ngajarin sesuatu yang berat. Tapi emang membuat kita. Benar. Karena kan Islam itu nanti semakin di akhir zaman. Semakin terlihat aneh. Semua yang kita lakuin akan terlihat aneh. Iya makanya. Kayak gue kadang ngelakuin sesuatu yang kayak temen gue sama sekali gak lakuin. Gue ngerasa gue aneh. Tapi gue ntar inget ayat itu aja kayak. Yaudah kalau gue aneh berarti gue yang bener dah. Berarti lo yang apa-apa. Gitu aja. Nanti gak sih? Iya gak sih? Maksud gue lo juga kasih gitu dong. Jadi ini kayak sengaja sharing sekalian. Mungkin ibu-ibu di luar sana pengen tau tips parenting ya. Ala Tashi. Gimana sih ngadepin anak yang super duper aktif? Kalau aku kan pakai suster. Jadi tips parentingnya pakai suster gitu ya. Sama paling ya bagi-bagi waktu aja. Karena kan kebetulan walaupun sibuk kan kita sibuknya di rumah. Iya bener. Maksudnya kan syutingnya di rumah alhamdulillahnya itu. Iya. Jadi yang penting ya udahlah. Tapi kalau aku juga kadang gak bisa bohong ya. Gue gak sabaran banget sih jujur. Gue kalau misalnya lagi syuting anak gue tereak tuh gue bener kayak. SASTER gue. Makanya gue kalau ada orang-orang yang gak pakai situ gue bener-bener kayak salut. Applaus. Hormat. Mereka luar biasa. Gue bener-bener. Ini gue pilihin makanan yang rekomendasi saya ya. Oke jadi ini makanan buka puasa Masya Allah banyak banget. Gue kasih rekomendasi gue ya. Oke oke. Ini tuh pokoknya yang ditaruh disini tuh yang udah menang-menang review gue deh. Oke iya. Gue demen review dia kenapa? Karena dia jujur. Iya Anas tapi gue jadi banyak musuhnya ya. Mertu aku kan suka banget yang namanya nonton dia. Dan gue sering ngomong di vlog gue. Oh iya ya. Favoriti siapa aja? Tashi. Terus dia tuh suka orang-orang yang tinggal di luar. Orang Indonesia yang tinggal di luar. Oh iya gue juga suka lagi nontonin. Artis Indonesia dia suka banget sama Aurel sih. Sampai bayinya suka. Gue ditanggap. Supaya gue cuman terharu kayak eh bisa-bisa aja suka sama gue. Iya. Ceritanya gini. Waktu mama itu stroke. Keluar dari rumah sakit. Aku surprise sih. Aku minta videonya Tashi lewat temen aku. Video ini dong. Gue kaget banget sih jujur gue. Kira di prank gue. Biar mamaku seneng. Mamanya Wisnu tuh seneng. Dan gue gak bisa share videonya. Karena disitu dia gak pake kerudung sih ya. Tadi aku diliatin juga ke Tashi Kat. Oh iya mama. Iya karena kan harusnya pake. Mama nangis say. Terakhirnya dia bilang, Mama jangan nangis. Mama jangan nangis. Jadi ini crovel yang katanya Tashi enak ya. Tashi itu kan pedes banget kalo ngomentar yang gak enak. Jadi kalo enak beneran enak. Gak berani sekali gitu ya. Dia gak mau boong. Nih ya. Ini namanya Garlic Truffle Cheesy. Enak gak? Ini enak banget. Iya kan? Gue juga sampe waktu itu meneteskan air mata walaupun sedikit ya. Tapi ada air matanya. Ini juga. Truffle nya enak loh. Iya kan? Dia tuh ada manis asin. Terus ada keju. Terus ada aroma truffle. Kayak gila deh loh. Gue spill di Youtube gue. Literally gue seminggu gak bisa beli lagi di Shout Out. Ini sekarang lo spill. Abis itu gak bisa beli lagi. Namanya apa? Life of Sushu. Enak banget. Iya kan? I told you. Nanti lo nyobain ini juga nangis. Ini juga enak banget. Enak banget. Oke kalau ini udah menjadi baklava favorit dan Mardin ya Shay. Ini langganan gue. Menurut gue di Jakarta paling enak dia. Enggak ada lagi udah. Enak banget. Baklava nya itu bener-bener baklava. Biasanya itu cuma tapestry kering. Tapestry. Iya bener banget. Oke next. Coffee jelly dulu. Oke disini saya naik berat badannya. Gak apa. Oke. Ini coffee jelly nya. Coffee jelly nya itu yang bulat. Bukan itu cincau. Ini cincau. Nah itu langsung gue ambil aja sih. Ini. Terus langsung gue giniin. Gue pindahin sini kali ya. Banyak banget. Enggak apa-apa. Nanti gak bisa dibawa. Kan cuma gue bawain buat lo semua itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih lo sis. Buat Wisnu. Oke kita cobain coffee jelly. Wisnu nih yang demen banget coffee jelly. Oke bismillah. Cobain. Enak gak? Enak banget. Kopinya tuh gak terlalu strong. Jelly nya tuh enak. Gak terlalu manis yang penting. Kadang-kadang kopi jelly ada yang terlalu manis. Ini enak. Ini mkm. Follow dong. Apa namanya? Delicia. Api-api nih. Abis lagi. Waktu itu gue gak bisa mesen 2 minggu. Masya Allah. Delicia Crassiva. Delicia kak. Wintar lu tulis ya di bawah ini. Enak kan? Oh enak. Ini bubur Arab buatan rumah gue. Lo gak suka ya. Aduh suka dong. Oh permut. Ini gue pertama kali sih bubur Arab ayam. Gue biasanya bubur ayam dicumpul udah. Udah cobain sih nih. Bukan gue yang bikin. Masya Allah. Ini cuma resep gue doang Syir. Masya Allah. Wah kalau gak enak lo kecewa. Kurang asin. Emang coba dulu. Kurang asin kan? Ya. Tepet nih. Tepet. Enak ah. Cuma kurang asin ya. Coba deh kalau lo biasanya makan bubur Arab pakai apa? Gambing. Kalau gue, gue pakai bumbu kacang. Belum pernah nyobain ya? Set deh. Cobain dulu. Kalau gue tuh gue giniin. Say. Terus nintinya gue ajarin deh. Abis ini lo gak bakal bisa move on. Abis itu makannya pakai samusa daging. Ya Allah. Coba kak. Mewah banget hidup gue. Oke. Jadi ini bubur Arab namanya. Pakai ayam. Biasanya pakai daging. Terus ini pakai sambal kacang. Entahlah gak kepikiran di otak gue bubur ayam pakai kacang. Lo akan menangis. Lo suka pedes gak? Suka banget. Lo akan menangis. Karena itu enak banget. Nih pakai ini nih. Makannya. Apa? Pakai samusa? Jadi samusa lo colek pakai bubur dan sambal kacang gitu. Ya udah. Seribu. Coba. Abis ini. Oh tidak bisa move on. Lo akan mencari. Ini bubur Arab. Bumbu kacang. Bumbu kacang. Menangis. Terus. Jadi ada tekstur kriuknya gitu loh. Hmm sambusannya enak. Kita kasih garam Shay. Biar asin. Karena mau dikasih garam gak share? Hmm bumbu kacang enak. Ya kan? Mau gak? Dikit. Dikit lah. Biar sedap. Mama perfeksionis. Iya mama perfeksionis yang resepnya tidak mau rusak. Jadi. Jadi. Tuh ya. Mama perfeksionis tukang masak. Kalau misalnya ada tamunya yang kurang asin sedikit stress. Iya. Kalau misalnya ada tamunya. Ini baru sama lo nih gue makan juga. Biasanya gue gak makan. Ini karena buka puasanya. Biasanya gue tuh nontonin kayak. Ayo makan. Enak enak enak. Hmm. Sambosannya roti coklat ku. Enak banget. Ini enak banget sambosannya. Ntar gue kirimin. Enak. Masya Allah. Abis ini gue kirimin. Wislu suka ini gak? Apa sih? Kroket. Suka. Gue kirimin ya ntar. Kroket. Ini kroket. Ini sambel kacangnya ini kroketnya. Biasanya kalau tamu disini bisa makan sampai 4. Lohuakbar. Selamat tinggal diet. Beneran sumpah. Saking kayak mereka tahu. Susah nyari yang enak. Allah enak enak. Masya Allah. Ya enak ya. Ya kan. Bumbu kacangnya juga manis iya. Terus pedasnya gak terlalu pedas. Hmm. Alhamdulillah ya lulus. Alhamdulillah. Oke. Oke. Ini untuk dessertnya dulu ya. Walaupun belum semua aku cobain. Ini gue jelek banget gak sih? Begini posisinya. Enggak cakep. Ya udah lah ya. Sudah ada yang punya ya. Lalu depan gue share. Enggak. Biar gue kapan kecil. Nomor satu. Sebenernya semuanya enak. Makasih ya. Tuhan rumah. Masya Allah. Semoga Allah berkahi selalu. Semuanya enak. Tapi yang paling gak tahu kenapa ya. Lengket di mulut gue. Kroket ya Shay. Tuh kan. Gue udah bilang. Orang tuh sampe makan 4 Shay. Kalo mereka enak banget. Gue kalo nyiapin sampe berapa belas kan. Karena gue tuh satu orang bisa 4. Dan memang aku emang suka kroket. Gitu kan. Tapi gue gak mau kasih tau nih beli dimana. Biar lo harus minta ke gue. Ya oke oke gue minta. Jadi lo biar main terus kesini. Atau gak lo kayak Cik Tashi. Gue mau kroketnya gue kirim. Iya. Kroketnya enak. Masya Allah. Kroketnya tuh satu pak sama saus ininya. Lo suka kan sambal kacangnya. Enak banget. Enak banget. Ya kroket nomor satu. Abis itu sambal selalu enak. Gue emang harap banget. Yang gue pilih. Terus. Krovelnya enak. Enak semua sih. Enak semua. Kalo baklavanya ya. Karena gue udah sering banget makan ya Shay. Iya kalo baklavanya emang mahal juga. Udah pasti enak gitu loh. Jadi kayak harus wajib enak gak sih. Iya. Berhubung ada makanan besar. Habis ini kayaknya saya cukupkan ya. Harus makan. Harus makan makanan besar. Kalo nanti lo gue bawain yang main gue sama itu. Lo cobain ya. Iya sepertinya enak. Itu enak banget. Lo buka dulu Shay. Gue udah santar. Gak jadi lagi cerita tentang covid. Ini orang memang luar biasa Shay. Funny attack. Gue kan kena covid yang pertama. Terus dia parno banget. Dulu zamannya covid. Itu kan kayak. Ini apa gitu bingung. Dia pindah ke pesantren 2 bulan. Enggak karena gue bilang ngira waktu itu tuh. Di zaman itu yang kayak. Keluar rumah. Ngehirup. Mati. Jadi gue dibanding mati di Jakarta. Gue mending mati di pesantren. Gue bilang gitu. Laki gue langsung packing sama gue. Gue ke Soekabung itu pesantren laki gue. Udah gue tinggal di sana tuh YouTube udah. Udah gitu gue masih ada brand kontrak-kontrak. Itu gue dipaksa tetep ngepost di sana. Dikirimin brief sama brand-brand yang masih utang nih. Belum gue post. Dengan abaya gue dan gue udah ngadanan. Kayak. Dengan lupa beli. Terlake banget. Karena sampai udah 2 bulan di sana. Gue udah mulai betah lah gitu di pesantren. Gue udah kayak. Kayaknya udah ini hidup gue sekarang. Jadi hidup gue cuma di sana. Lo masakin. Lo belajar. Belajar. Gue kelas udah kayak. Pokoknya jadi kayak ustazahnya tuh. Harusnya ada kelas sama santri-santri. Kan. Kan yang punya pesantren laki gue. Jadi gue ustazahnya abis ngajar itu. Disuruh ngajar gue khusus. Private buat gue. Ustazah Tehnura. Hai Tehnura. Itu gue kayak private sama dia. Ampe sebelum malam. Dan bulan puasa waktu itu kan. Abis itu gue buka puasa. Wah udah deh. Abis dari situ udah 2 bulan. Gue pikir-pikir kan. Sumpah nih penyakit gak hilang-hilang. Lo say. Gak hilang-hilang. Ini gue antara balik ke Jakarta. Apa? Maksudnya gue bener-bener literal. Ini kayaknya gue belum siap mental juga kan. Karena kata lagi gue udah sekarang. Balik udah gak apa-apa. Kata lagi gue kayaknya. Yaudah deh kita balik lagi. Nyokap gue kayak balik lagi loh. Oh my god. Oke makasih. Tashi makasih ya. Terima kasih. Oh so calm gitu. Iya makasih ya. Gak enak udah lama. Makasih ya. Aku dong yang makasih. Gue dong yang makasih. Jauh-jauh datang. Udah apaan sih lebak bulus. Dari lebak bulus. Makasih banget makanannya enak-enak banget. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa abis ini gue ketemu lagi. Jadi dia jari ngasak sama dia. Gue udah gak, kan gue udah gak punya temen nih. Jadi cari temen. Gue temenin. Bener ya. Tenang aja tetangga sih. Yaudah oke. Temenin ya. Oke. Ayam. Mempal. Oh Masya Allah. Mempal, perkedel, sate. Ini. Sampai ada kebab. Bingung say banyak banget ya say. Oh wow banyak sekali. Pasti lo kalo ada acara lo paling happy nih. Iya. Karena lo menyiapkan. Iya gue banyak sekali menyiapkannya. Nih ini enak. Mempalnya enak ya. Aku udah kebunnya. Ph gars. Me kali? Kamer Kayliran insertien stations E E Ou I Do Terima kasih.